Bicara mengenai profesi yang banyak digeluti orang Batak Padahal umumnya orang Batak itu bergelut dengan bidang yang erat kaitannya dengan hukum Maka tidak heran kalau banyak orang Batak menjadi pengacara, menjadi hakim, jaksa, polisi, dan tentara Maka kita akan menjumpai pengacara-pengacara terkenal yang berasal dari suku Batak Seperti Hotmas Itumpun, Otto Hasibuan, Hotman Paris Utapaya, dan Farhad Abbas Yang jadi pertanyaan, Farhad Abbas marga apa ya? Ini kurang tahu bah, tahu orang Batak dari mana itu Dan satu, gak boleh ketinggalan ini pengacara-pengacara yang menjadi idola saya Rasman Nasetion Iya dong, idola dong, kan gak salah Tapi entah kenapa, orang Batak ini sangat sedikit yang menekumi atau menggelitimi dan kesehatan apalagi kedokteran Maka kita akan susah menjumpai orang Batak menjadi dokter terkenal Galaupun ada hanya satu, dua orang di antara sepuluh orang Ya kan? Entah kenapa? Mungkin karena seorang dokter itu kan dituntut harus yang pertama rendah hati Yang kedua sabar Yang ketiga lima limu Kan orang Batak agak susah ini Untuk melakukan hal-hal yang seperti ini Iya kan? Kalau biasanya dokter begitu pasien datang Bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Apa yang dirasakan? Ada yang bisa dibantu? Kan begitu kan? Setelah dilakukan pemeriksaan Wah ternyata Bu Diagnosa dari kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan solusinya seperti ini Setelah dikasih obat, jangan lupa ya Bu ya Jangan lupa ya Pak ya Obatnya dimakan tiga kali sehari Jangan lupa olahraga dan jaga istirahat Kan begitu kalau dokter pada umumnya Iya kan? Kalau orang Batak apalagi BTL, Batak tembak langsung agak susah melakukan hal ini Iya kan? Udah gimana perasaanmu? Langsung diogat, baru masuk pasien langsung kena ogat Iya kan? Setelah diperiksa Ini kayaknya harus dioperasi nih Kalau nggak dioperasi nih bisa mati kok besok Langsung terintimidasi pasien Iya kan? Kalau nggak mau mati kok minum obat ini tiga kali sehari ya Dengarkan Jangan kemana-mana kok Istirahat di rumah Tapi nggak gitu kali lah Kalau orang Batak jadi dokter itu mantap-mantap Luar biasa lah Nggak mungkin kayak yang kubilang tadi Iya kan? Tapi ada satu dokter Kalau dokter ini dokter jenius ini Apa siapapun yang jadi pasiennya Ya kan? Pokoknya bisa tertangani dengan baik Iya dan rata-rata sembuh Dokter ini mergasiturus Kalau yang jenius Selalu ku sangkupotkan dengan merga Aku mergasiturus Nggak salah dong Jadi suatu ketika Kedatangan dari seorang pasien Badan tinggi besar Kumis tebal Merotot Dan orang Batak Udah bisa bayangkan kan Bagaimana ganasnya orang Batak Iya kan? Dia diperiksa lah Dia diperiksa Iya kan? Bagaimana dokter? Hasilnya? Tanya Itulah Amang Kayaknya ini harus dioperasi Operasi? Kenapa begitu? Iya Kayaknya penyakit Amang ini bukan cuma gawat ini Tapi gawat darurat Gawat darurat Dokternya bagus saja lah dokter Ini harus dioperasi nih Amang Kalau nggak dioperasi nih Bisa mati Amang dalam waktu 2x24 jam Dalam waktu 2x24 jam bisa mati Lalu datang lah Apanya pasiennya Ditanya lagi Jadi kayak mana itu Amang? Operasi mayor atau operasi minor? Kayaknya ini harus Kita lakukan operasi besar-besaran Yang bilang operasi besar Operasi besar-besaran Yaudah lah Kalau kayak gitu lah Lakukan aja lah Amang Mana bagusnya Kata siapa ini? Kata pasiennya ini Tapi Amang Minta maaf lah dulu ya Minta kenapa? Aku nggak Kayaknya nggak bisa masuk bius sama aku Amang Katanya gitu kan Kenapa kayak gitu? Biasanya orang kalau sekali bius Langsung tumbangnya Kayak mana mau dioperasi Kalau nggak di bius? Kata siapa ini kan? Dokternya ini Coba apa? Masuk-masuk lah Masuk lah Si pasien ini kan Datanglah dokter ini Ya kan? Dibilangnya lama perawat Masukkan satu dosis Masukkan satu dosis Ya kan? Ditengok lima menit Perkembangannya Nggak tumbang dia Ya kan? Bagaimana dia? Masih sadarkan diri ya Amang Eh masih sadarkan diri Pak Dokter Kata perawatnya Bisa pula kayak gitu ya Orang biasanya sekali suntik Langsung tumbang Masukkan dosis G2 Ya kan? Masukkan dosis G2 Ya kan? Masukkan dosis G2 Lihat perkembangan selama 10 menit Ditanya lah lagi sama perawat Bagaimana? Pasien yang itu Masih sadarkan diri Pak Masih baca-baca buku dia Kata ya kan? Masukkan dosis masuk Masih baca-baca buku dia Belum tumbang Aduh Kayak mana lagi nih? Mau bikin operasi nih Kalau masih sadarkan diri dia Pikirnya gitu kan? Ya kan? Datang dia Masukkan dosis yang ketiga Katanya gitu kan? Masukkan lagi dosis yang ketiga Dilihat dulu perkembangan selama 15 menit Ya kan? Dilihatlah perkembangan 15 menit Ditanya lah sama susternya ini Suster Bagaimana? Udah tumbang? Belum Pak Lagi main skater dia Udah masuk 3 dosis Udah tumbang-tumbang Terus kayak mana Kesaktian kawan ini Bikin si dokter ini kan? Ya kan? Masuknya dia Ya kan? Amang Kayak mana Kayak mau Kayak apa ini Apa namanya Mau operasi ini Amang gak tumbang Amang masih sadarkan diri Mana bisa dioperasi Kayak mana Aku bilang Pak dokter Ya kan? Udah ku bilang tadi Nggak bisa Aku kena bius Kata siapa ini kan? Caranya cara lah Si dokter Si bagi si tulus ini kan Kayak mana lagi caranya ini Biar bisa Dioperasi kawan ini Ya kan? Ditatanglah dokternya ini kan Suster Tolong dulu ambil catatan Dan satu lempar kertas Yang ada di atas beja saya Diambilnya lah Itu diambilnya Dikasihnya sama dokter Datanglah dokter Ditunjukkannya sama Pasiennya itu Amang Tolong dibaca ini Begitu dibaca Hitungan 2 detik Hitungan 2 detik Tumbang dia Tumpang dia Datang dokter itu Semuanya siap-siap Operasi Jadi penasaran lah Asistennya dokter ini Apa lah Ditulis dokter ini Catatan apa lah Yang ditulis dokter ini Kok bisa tumbang lah Siapa ini pasien ini kan Penasaran lah Dilihatnya lah kan Apa namanya Lembaran kertas Yang dibaca Sama pasiennya Tertulis disitu Dagingan rumah sakit Sebesar 75 juta rupiah Rupanya Dagingan rumah sakit Itu yang bikin Si pasien itu tumbang Gak bisa Biusat Tertiga dosis Begitulah cara dokter itu Memang mantap Jenius Ya kan Kuakui Mantap Maju terus Cocok kau dapat penghargaan Salam korbelan Termasaran Terima kasih kerana menarik Terima kasih kerana menari